dia adalah sosok yang tenggelam dalam cinta ilahi Ibn al-Arabi misalnya menceritakan bagaimana Allah telah menawarkan memberikan kerajaan atau kekayaan kepada Nuna Fatimah, tapi dia hanya menjawab anta-anta maksudnya secara ruhani disini Syekh Akbar mengatakan kepada kita bahwa Allah menawarkan memberikan kehidupan yang layak bukan kehidupan yang sulit seperti di alaminya itu kepada sang guru kepada Nuna Fatimah binti Ibn al-Musanah tetapi beliau sang guru hanya menjawab anta-anta, engkau ya Allah dia tidak mau, dia menolak apapun itu apapun selain engkau, wahai Allah tidak ada harganya bagi itu sahabat Nur al-Wala yang saya hormati, sekitar setahunan yang lalu saya menerjemahkan kembali salah satu kitab Syekhul Akbar Ibn al-Arabi yang berjudul Ruhul Kurs Fi Muna Suhatin Nas dan terdebit dengan judul Risalah Jiwa Suci nah di dalam buku ini ada dikisahkan banyak tokoh guru sufi laki-laki dan perempuan yang dijumpai oleh Syekhul Akbar dan hari ini kita akan mencoba mempelajari salah satu tokoh dari kalangan perempuan namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pandangan Islam secara umum konsepsi Islam tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal kualitas rohani misalnya ada sejumlah ayat yang menyebut secara berurutan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan misalnya di surat Al-Azab ya kita membaca Nah disitu disebutkan ya orang muslim laki-laki dan perempuan kemudian orang beriman laki-laki dan perempuan orang-orang yang tunduk ya yang kunut laki-laki dan perempuan yang jujur ya sadiqin dan sadiqah dan seterusnya ya sampai Allah sebutkan yang banyak berzikir orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang berzikir ini disebut secara simultan dan bersamaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembedaan secara signifikan ada ayat lain misalnya yang menyebut ciri orang-orang beriman sebagai adsa ibn al-abidun orang-orang yang selalu bertaubat selalu beribadah kemudian alhamidun selalu memuji Allah kemudian as-sa'ihun ya dia sa'ih ada banyak terjemahan ada yang berpuasa ada juga yang siyahah melakukan safar ke berbagai kota ataupun safar ruhani kemudian al-raki'un yang ruku as-sajidun banyak bersudu dan sebagainya dan di ayat lain di dalam surat Tahrim misalnya Allah berfirman kepada Nabi as-rabbuhu intolakokunna ayyubadilahu az-wajan khayuran minkunna ya jadi ketika satu ada masalah atau katakanlah ketika istri Nabi itu tidak patuh ya kemudian Nabi diperintahkan untuk menceraikannya boleh jadi Allah akan menggantikannya dengan perempuan lain yang lebih baik dan disebut disitu muslimatin mu'minatin orang-orang muslim perempuan mu'minatin yang beriman kemudian qonicatin yang tunduk caibatin abidatin sa'ihat sayibat dan seterusnya ini adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa kualitas ruhani yang ada pada laki-laki juga secara sama ditemukan pada perempuan secara keruhalian memang tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan begitu juga kita mendapati bahwa Syaihul Akbar di dalam Futuhat Maki yang misalnya ketika menceritakan makom dan sifat-sifat ruhani beliau lalu berkata wahadihi kulluha ahwalun yashariku fiha anisa warijal ini adalah hal atau ahwal kondisi-kondisi ruhani yang berserikat di dalamnya atau secara sama dialami oleh perempuan dan laki-laki biologis ya perempuan dan laki-laki sebegian mark biologis dalam seluruh martabat atau pos-pos ruhani mereka akan mengalami secara sama bahkan di dalam makom kutub jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan kemudian di bab yang sama di bab 32-4 di beda baris Syaihul Akbar mengatakan jadi setiap makamat makam-makam ruhani kemudian marotib tingkatannya kemudian sifat-sifat ruhani yang bisa didapatkan oleh laki-laki sebagai makhluk biologis itu juga akan terjadi atau bisa dialami oleh siapa saja yang Allah kehendaki yaitu dari kalangan perempuan kemakam alimansya Allah minarrijal sebagaimana Allah telah menghendaki ada pada laki-laki artinya tadi kualitas-kualitas ruhani itu sebagaimana bisa diraih oleh laki-laki juga bisa diraih oleh perempuan jadi tidak ada beda disini antara laki-laki dan perempuan dan hal penting lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam karya kecil Syaihul Akbar Uqalatul Mustawfiz disitu beliau di bab tentang Al-Kamalul Insani kesempuran manusia menyebutkan bahwa tadi sebagaimana manusia sebagai spesies itu bisa mencapai khalifah Allah karena ada surah ilahiyah karena ada forma ilahi ada ima gudei disebutnya biasanya itu semata-mata karena dia sebagai manusia dan dalam konteks manusia itu tidak ralvan kita melihat laki-laki maupun perempuan karena kelelakian dan keperempuanan itu adalah aksiden yang tidak menjadi ciri khusus spesies manusia kita juga melihat ada binatang binatang ada yang jantan ada yang betina disini Shaykhul Akbar mengatakan dengan kemanusiaan dan khilafah maka manusia secara sempurna dapat merengkuh surah ilahiyah forma ilahi tetapi tetapi tidak semua manusia adalah khilafah sebab manusia yang masih berupa binatang mengikuti jenusnya dia bukanlah khilafah menurut kami dan manusia disini tidak dimaksudkan sebagai hanya laki-laki pandangan kami ini adalah terkait dengan bentuk atau form orang sempurna baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sebab kemanusiaan itu mencakup di dalamnya aspek azakar manusia laki-laki dan unsa dan perempuan dan ini penting diperhatikan disini beliau mengatakan bahwa kelelakian dan keperempuan itu adalah aksiden dia arad yang tidak bukan merupakan esensi manusia jadi manusia secara esensial itu tidak diikat oleh kelelakian dan keperempuanan karena itu sekali lagi laki dan perempuan itu tidak arfan dalam konteks kemanusiaan atau aktualisasi rohani nah memang secara praktis kita tidak mungkin tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan secara pengalaman secara apa namanya ekstensinya di dalam pengalaman sejarah kita melihat laki-laki dan perempuan ini di luar hal tadi di luar aspek kemampuan rohani teman-teman semuanya pengalaman sejarah kita sebagai umat islam memang memperlihatkan bahwa apresiasi kepada perempuan itu tidak sebanding dengan terhadap laki-laki misalnya dalam bukunya murad syabub ishamat tul mar'at maghribi jatil andul siyah fitur kontribusi perempuan maghribi andalus di dalam tradisi fikih disini beliau mendata bahwa secara historis data statistik menunjukkan ada penurunan atau ada angka yang sangat kecil dalam buku-buku tarojum buku-buku yang memperlihatkan tokoh-tokoh besar di waktu itu dalam mencantumkan nama-nama tokoh perempuan misalnya di halaman 109 itu aspek statistiknya dia melihat bahwa pada buku tarikh ulama andalus karya ibn al-faradi abad 4 itu hanya disebut 3 perempuan kemudian pada jazwatul muqtabas itu karya al-hamidi di abad yang sama namun lebih akhir itu ada 3 juga kemudian pada tartibul madari karya qadi iat di abad 6 paruh pertama 6 itu tidak disebut perempuan sama sekali kemudian karya qadi iat yang lain jamhar wa tutaro jumil fuqaha il-malikiyah misalnya tidak menyebut perempuan sama sekali kemudian dalam karya asri lah ibn bashual itu di abad abad 6 akhir ya itu ada 16 perempuan kemudian dalam buljatul mul tamas atau buljatul mul tamis itu ada 13 pada takmilah karya ibn al-abar itu disebut ada cukup banyak ya ada 74 kemudian pada kata az-zail wa taqmilah karya al-marakushi misalnya di abad 7 awal itu ada 56 kemudian dalam karya ibn farhun itu tidak dicantumkan sama sekali nama perempuan lalu pada jazwatul iktibas karya ibn al-qadi itu sudah dia wafat 1025 hijri ya itu hanya disebut tiga ada penurunan lagi dan seterusnya ya artinya memang kecil perempuan memang kita tidak mungkin menyangkal bahwa ada tokoh-tokoh perempuan yang besar yang diakui keilmuannya dan muncul dalam panggung sejarah misalnya salah satu yang masyur tentu saja kalau dari kalangan sufi adalah Robiah Al-Adawiyah sufi besar yang pengaruhnya luar biasa kemudian juga kita tahu bahwa istri dari Imam Abdul Qasim Al-Qushairi itu adalah putri dari Abu Ali Ad-Dakok dia seorang sufi besar lalu kita juga menemukan di masa yang sama dengan Syekhul Akbar ada tokoh besar perempuan sufi dan faqih ahli ibadah yang bernama Khayruna Al-Fasyah di Fes beliau meninggal pada 594 Hijri artinya waktu itu Syekhul Akbar masih hidup tapi mungkin tidak pernah bertemu nah Khayruna itu adalah murid dari Abu Amr Usman As-Salalaji penulis kitab Al-Aqidah Al-Burhaniyah beliau adalah yang mengajarkan mazhab Asyari di Fes dan Syekh Usman As-Salalaji adalah murid dari Ibnul Khayr Zihim yang itu menjadi mata rantai nanti di Taradisita Sawuf ke Imam Al-Wazali kemudian juga beliau murid dari Ibnul Masarroh tokoh yang sangat dihormati oleh Syekhul Akbar tapi memang tidak ada bukti bahwa Syekhul Akbar pernah bertemu dengan beliau poinnya adalah bahwa di masa ketika itu di era Muwahidin memang perempuan mendapat tempat dan tidak sedikit ada beberapa nama yang muncul di dalam bangun sejarah mereka adalah tokoh-tokoh besar nah teman-teman kali ini kita akan membahas nama salah satu tokoh besar tokoh sufi yang disebut 4 kali di dalam Futuhat sekurang-kurangnya ya kemudian juga disebut di dalam Risalah Ruhul Kudus tadi itu yang sudah saya terjemahkan yang bernama Nunah Fatimah binti Ibnul Mustanna nah saya mencoba menelusuri tokoh ini tapi hingga saat ini belum menemukan referensi yang signifikan saya mencoba menghubungi beberapa kolega saya menghubungi dokter dokter Nasir Dumeria di Monash University kemudian juga beberapa peneliti di Mesir tapi tidak mendapat jawaban jawaban mereka yang memang tidak tahu ada sumber lain memang tokoh yang kita kaji ini adalah tokoh yang setahu saya hanya disebutkan oleh Syaihul Akbar Ibn Al-Arabi di dalam karya beliau dan tokoh-tokoh yang datang setelahnya itu rata-rata sependek yang saya temukan hanya mengutip dari beliau termasuk misalnya Maulana Jami dalam Nafahatul Uns disitu Maulana Jami mengutip Fatimah binti Ibn Al-Musana ini tapi sekali lagi juga datanya berasal dari Syaihul Akbar barangkali ini memang tidak mengejutkan karena melihat tampaknya beliau adalah tokoh yang humul tidak dikenal dan cerita Syaihul Akbar sendiri juga mengembarkan bahwa tokoh kita ini adalah tokoh yang memiliki kualitas ruhani yang sangat tinggi tetapi tidak dikenal luas oleh publik dan beliau tidak mengatribusinya sebagai seorang fakihah atau ahli fikih jadi bukan sosok yang memiliki pengetahuan yang saat itu menjadi primaduna di masanya saya juga mencoba melacak kepada studi-studi kontemporer misalnya juga tidak menemukan referensi yang signifikan terkait dengan tokoh kita ini misalnya Kamila Helminski dalam A Woman of Sufism Haydn Trezer itu juga referensi dia hanya bersumber dari Ibnullah Robi kemudian juga tulisan atau buku dari Milad Milani dan Zahra Tahiri Female Mystic and the Divine Feminine in the Global Sufi Experience disitu juga sepenuhnya dia hanya mengutip dari Ibnullah Robi dan itu pun hanya melalui terjemahan Austin artinya bukan dari referensi primer sekali lagi saya memang belum menemukan referensi yang cukup ya dari sumber-sumber yang tidak mengutip dari Ibnullah Robi nah lepas dari itu ini adalah tokoh besar dan kesaksian Syekhul Akbar Ibnullah Robi sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah tokoh yang penting untuk dipertimbangkan nah teman-teman semuanya kalau kita baca di dalam Risalah Ruhul Kudus ini disebutkan bahwa Syekhul Akbar bertemu beliau ketika di Sevil ya saya bertemu dengan Nuna Fatimah Bintil Musanna di Sevil beliau bertemu dalam usia ketika saat itu Nuna Fatimah ini dalam usia sembilan puluhan tahun kalau kita baca Fuduhat presisi di angka sembilan puluh lima tahun jadi sudah sangat sepuh sekali namun roman mukanya menampilkan seolah-olah beliau adalah perempuan yang masih sangat muda dengan pipi kemerahan yang segar sekali dan sampai-sampai Ibnullah Robi itu malu kalau melihat atau menatap wajahnya karena saking tampak sebagai muda barangkali juga ucapan ini tidak perlu kita pahami secara literal dalam arti apa namanya penampilan luaran mungkin juga maksudnya adalah keruhanian jadi disebutkan pipi yang merah kemerahan itu barangkali adalah aspek spiritualnya jadi bukan pada kecantikan sifatnya luar nah disini digambarkan bahwa beliau itu di usia yang sangat sepuh itu beliau hanya mengandalkan makan itu dari sumber sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang di depan rumahnya jadi ini orang yang betul-betul menggantungkan hidupnya secara kebutuhan pangan itu dari sumber yang sisa-sisa saking sederhananya beliau adalah tokoh yang sangat sedikit makan jadi makan hanya mengandalkan dari sisa milih orang lain dan ini barangkali merupakan contoh salah satu dari empat pilar terkait latihan ruhani yang disebut oleh Sheikh Akbar yang diantaranya adalah mengurangi porsi makanan ini adalah contoh dari contoh praktis dari guru beliau Sheikh Sheikh Fatimah binti Ibnu Musanna diksi yang digunakan oleh Sheikh Akbar menunjukkan bahwa beliau memiliki rasa hormat respek yang sangat tinggi kepada sang guru bahkan sang guru pun memujinya kata kata gurunya kata Nuna Fatimah itu beliau mengatakan katanya dari sekian banyak orang yang bertamu kepada saya itu tidak ada yang membuat saya takjub kecuali Ibnu Larawih kenapa karena dia kalau datang itu datang seutuh dirinya jadi tidak menyisakan ruang dalam hatinya untuk sesuatu yang lain Nuna Fatimah mengatakan Tidak seorang pun diantara kalian datang kepadaku kecuali secara separuh saja dan meninggalkan sisanya ada pada tujuan pada rumah keluarga dan seterusnya kecuali Ibnu Arabi artinya disini dalam bahasa Ibnu Arabi sendiri gurunya memposisikan beliau sebagai murid yang datang dengan sepenuh hati totalitas untuk sungkem untuk belajar untuk menerima limpahan ruhannya dari Sang Guru dan memang itulah seharusnya yang terjadi kemudian juga dari narasi-narasi yang saya baca tampaknya memang lebih dari sekali ya Sheikhul Akbar itu membawa ibunya juga saudarinya untuk bertemu kepada Nuna Fatimah binti Ibnu Musana ini misalnya dalam salah satu cerita yang direkam oleh Sheikhul Akbar di Futuhat Makiah di bab 178 dia mengatakan disitu bahwa Nuna Fatimah berkata aku adalah ibu rohanimu dia berkata kepada Ibnu Arabi sementara Nur nama ibu Ibnu Arabi adalah ibu biologismu ibu tanah maksudnya ibu biologisnya kemudian jika katanya ketika ibu saya datang mengunjungi Nuna Fatimah maka dia berkata kepada ibunya Ibnu Arabi ini adalah anakku anak ruhani maksudnya dan dia adalah ayah engkau ayah dari ibunya sendiri maksudnya ayah ruhani jadi Ibnu Arabi adalah anak ruhani dari Fatimah binti Ibnu Musana sementara pada saat yang sama Ibnu Arabi adalah ayah ruhani bagi ibunya sendiri fabarrihi berbuat bajiklah kepada anak engkau sendiri dan jangan durhaka kepadanya itu kata-kata dari Nuna Fatimah binti Ibnu Musana kepada ibunya Ibnu Arabi disitu tampak bahwa lebih dari sekali Sheikhul Akbar membawa ibunya untuk soan untuk mencari berkah bertemu kepada Nuna Fatimah binti Ibnu Musana nah teman-teman Nurul yang saya hormati disini digambarkan bagaimana Nuna Fatimah itu adalah sosok yang apa meskipun hidup di dalam kemiskinan tidak punya apa-apa bahkan Ibnu Arabi membuat gubuk sangat kecil dengan dua muridnya untuk dia tinggali ditinggali oleh Nuna Fatimah itu tapi dia adalah sosok yang memiliki kualitas ruhani yang sangat tinggi dia adalah sosok yang tenggelam dalam cinta ilahi Ibnu Arabi misalnya menceritakan bagaimana Allah telah menawarkan memberikan kerajaan atau kekayaan kepada Nuna Fatimah tapi dia hanya menjawab anta-anta maksudnya secara ruhani disini Syekh Akbar mengatakan kepada kita bahwa Allah menawarkan memberikan kehidupan yang layak bukan kehidupan yang sulit seperti di alaminya itu kepada sang guru kepada Nuna Fatimah binti Ibnu Musana tetapi beliau sang guru hanya menjawab anta-anta engkau ya Allah engkau dia tidak mau dia menolak apapun itu apapun selain engkau wahai Allah tidak ada harganya bagiku kemudian juga Ibnu Arfi menceritakan bagaimana sang guru itu adalah seorang yang walihatan villah orang yang betul-betul jatuh cinta tenggelam tergila-gila kepada Allah dan disebut walihah orang itu semacam orang gila jadi memang saking saking dasyutnya cinta kepada Allah maka konon ya orang yang melihatnya akan berkata ini orang dungu jadi kalau kita bertemu mungkin kita berpikir ini adalah orang yang dungu karena penampilannya segala macam itu tidak mencerminkan penampilan orang pada umumnya karena dia tenggelam dalam jatuh cinta kepada Allah yang sangat mendalam dan mengomentari orang-orang yang memanggilnya sebagai dungu itu dia berkata dia menjawab orang dungu adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya nah ini kata-kata yang luar biasa ya jadi bahwa kecerdasan kedunguan itu ukurannya adalah kedekatan kita pengenalan kita kepada Tuhan itu disampaikan oleh Luna Fatimah kemudian juga mengatakan dia adalah sosok yang menebarkan cinta dan betul bahwa ini adalah apa namanya sosok yang jiwanya dipenuhi oleh bukan hanya cinta kepada ilahi tapi juga cinta kepada manusia bahkan dia memiliki husnuzan yang luar biasa besar Luna Fatimah ini adalah sosok yang apa wiridnya itu adalah surat al-fatihah dan dalam tradisi karomah biasa diketahui bahwa memang ada tokoh-tokoh yang dengan bacaan tertentu dia sanggup memenuhi kebutuhannya nah Ibn al-Arabi mengatakan bahwa Fatimah ini adalah sosok yang segala kebutuhannya itu terpenuhi dengan cara dia membaca surat al-fatihah jadi dia mampu mengendalikan itu dan dia berpikir seluruh manusia demikian ini husnuzan dia dia berpikir sebagaimana dia kalau punya keinginan itu terpenuhi dengan surat al-fatihah maka dia berpikir seluruh manusia itu juga mengalami hal yang salah maka dia terheran-heran kok bisa ada orang merasa sulit dalam hidup padahal mereka membaca fatihah bukankah kita setiap hari membaca surat al-fatihah mengapa kita masih hidup meminta-minta kira-kira demikian cara pandangnya nah poinnya adalah disini bahwa bagaimana dia tadi ya secara penampilan adalah sosok yang biasa saja cenderung apa bukan dipertimbangkan secara publik bahkan mungkin menampilkan atau merefleksikan sesuatu yang kumuh makan dari sisa makanan orang dan teman-teman saya ingin mengingatkan bahwa ada hadis nabi yang penting anda perhatikan disini bagaimana nabi dulu pernah bersabda al-bazazatuminal iman compang-camping kondisi tidak rapi kondisi kotor itu adalah bagian dari iman nah sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam melihat orang tidak bisa hanya sekedar dari penampilannya dan contoh paling konkret misalnya dalam konteks yang tokoh yang kita kaji ini adalah Nuna Fatimah binti Ibn Musanmah yang tampil dengan penampilan yang sangat kurang kemudian hidup sangat amat sederhana dan orang yang melihatnya cenderung mengatakan dia sebagai orang dumu tapi dia adalah seorang yang memiliki kualitas ruhani yang sangat tinggi saya ingin mengakhiri sesi kita ini dengan puisi yang ditulis oleh Maulana Abdurrahman Jami di dalam Nafahatul Uns ketika beliau membahas sufi-sufi perempuan disitu dia mengatakan walaukanan nisa'u kamanzakarna lafadulat anisa'u ala rijali andaikan seluruh perempuan itu kualitas ruhani adalah seperti tokoh-tokoh yang kami sebutkan yang termasuk diantaranya adalah Nuna Fatimah binti Nusanna tentulah mereka akan lebih utama lebih tinggi dibanding laki-laki rijal ya maulana jami mengatakan bahwa kata matahari syams dalam bahasa Arab itu muncul secara feminin tetapi itu bukan aib sebagaimana kata hilal atau bulan bulan sabit hilal itu secara kualitas adalah maskulin atau laki-laki tetapi dia bukan fakr bukan kebanggaan artinya bahwa tadi sifat kelelakian dan keperempuanan itu bukan hal yang begitu penting sehingga jika kita sebagai manusia tidak menampilkan citra ilahi tidak bisa mengaktualkan aspek potensi khilafah sebagai khalifahnya Allah maka semua itu menjadi tidak rafah jadi kelelakian dan keperempuanan selain di atas aksiden itu tidak bertemalian secara langsung dengan esensi kita sebagai manusia yang paling penting adalah aspek ruhani berikutnya